Halo saya Jok Baba jangan lupa pantau Lugas TV ya jangan lupa juga subscribe like and comment Oke brai mantap Kali ini masih disebutkan UMKM Produk kali ini adalah Daging Inilah kedai pres Mama Ima Dengan owner Ibu Rina Dari Ciwaduk, Cilgong Selamat siang Selamat siang Sahabat Tugas TV Waktu berjalan terus Agar tidak penasaran langsung saja Bola kita ambil ke Bang Badia Silahkan Oke terima kasih Pak Blankon Sahabat Tugas TV Dimanapun Anda berada siang menjelang sore ini Benar kata Pak Blankon Kita ada kegiatan program UMKM Dan ini mungkin terakhir Nanti dari pihak dinas kooperasi akan memberikan lagi Kedepan dari kelompok kedua Oke dan punya acara ini sahabat Tugas TV Bekerja sama dengan dinas kooperasi UMK Kota Cilgong Dan di tengah-tengah kami Ada owner yang luar biasa Oh dia tidak bawa produk karena daging mentah Nanti kita tanya-tanya deh Ibu Rina Nama ininya Kedepres Mama Ima Lina Ima Ada apa ini? Oke Ibu Rina Silahkan menyapa sahabat Tugas TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa Tugas TV Selamat siang Terkenalkan nama saya Harina Portiaji Nama muka saya Usaha saya di Cilgong Nama toko yang kami usahakan adalah Toko Kedepres Nama Ima Oke sahabat Tugas TV Ada di Ciwaduk Tentunya di Ketamatan Selegon ya Sebelum komplek BPS Oh sebelum komplek BPS Oke Ibu mungkin pertanyaan pertama kita ini Dan sahabat Tugas TV ingin tahu juga Ibu Rina membuka dari kapan UMKM ini Silahkan Bu dijelaskan Bu dari kapan Usaha kami dimulai dari kira-kira bulan Juni Tahun 2020 2020 Jadi dua tahun ya Bu kurang lebih ya Kurang lebih Oke Oke Bu Setelah bergabung di UMKM dari kapan Bu? Bergabung dengan UMKM itu sekitar akhir tahun kemarin Waktu ada festival Radek Cilgong Oh Oke Oke Mungkin sahabat Tugas TV penasaran nih Bu Langsung aja Bu Ibu jelaskan nih Ibu bawa Ada apa nih ya Stead banner ya Ada ini dan buku katalog kalau nggak salahnya ya Oke Bu Ibu Rina boleh dijelaskan Bu Ke sahabat Tugas TV Ini harganya berapa ini Ini Ada berapa masken tipe produk Dan tentunya harga-harganya Bu Biar Tugas TV Sebelum saya menjawab pertanyaan Bapak-Bapak yang terhormat Mungkin bisa saya ceritakan sedikit kenapa Saya bergerak dalam usaha ini gitu Oh boleh Tadi kan sudah saya bilang Bu Dari kapan terjelaskan Oke Bu Mantap Sebenarnya Kebutuhan masyarakat Cilgong Serang ini untuk daging itu kan banyak sekali Sangat cukup ada ya Dalam satu hari itu sebenarnya Konsumsi normal harusnya sekitar 25 ton satu hari Wah itu dapat segini juga Lebih banyak ya Yang terpenuhi itu sedikit sekali Jadi disamping mungkin pasokan yang kurang Itu juga daya beli masyarakat itu kurang memadai Jadi berangkat dari keprihatinan dan keinginan Untuk bisa sedikit berkontribusi Kita berupa Apa namanya Punya komitif Untuk bisa memberikan produk daging yang bermutu tinggi Tetapi ingin menghilangkan stigma Bahwa daging itu adalah barang hal Jadi seperti hanya Korean Grill Kemudian steak Itu bagi sebagian orang mungkin Mungkin kual gitu Nah saya ingin mencoba Menciptakan lah ya Rujus atau memperkenalkan Masyarakat cilpun Dan masyarakat awam Bahwa daging sejati pun Mungkin bisa saya terangkan sedikit Sejati itu ada tiga Ada tiga jenis Ada siloin Ada riftain Ada tenderloin Daging pun juga ada banyak macam Ada lokal Daging lokal Yang impor Daging impor Impor itu dari India Dari Australia Dari US Dari Tanada New Zealand Saya bermain Dari lokal Sampai ke impor Yang saya impor Kebanyakan dari Australia Dari Amerika New Zealand juga saya impor Luar biasa Tidaknya harganya beda-beda Betul ya Betul Pak Kalau pengen yang Apa namanya Untuk yang murah meriah Biasanya daging India pun Juga bisa dipakai Dia juga ada siloinnya Dia juga ada tenderloin Kalau siloin itu ada lemaknya Biasanya Anak-anak muda itu suka yang lemak Karena dia lebih juicy Gitu Lebih Karena lemak dia juicy Jadi lebih Lebih Apa ya Lebih burih gitu Kalau untuk yang orang tua Tenderloin Biasanya dia gak ada lemak Sama sekali Kalau kita range itu Untuk daging India itu Sebenarnya Satu kilonya 150 Tapi untuk ukuran stick normal Orang Indonesia Itu 200 gram cukup Kalau orang asing Mungkin 400 gram Tapi orang Indonesia 200 gram itu Udah kenyang Karena kan Ditambah kentang Ditambah Mixed vegetable Seperti itu Artinya 200 gram ini Satu porsi Satu porsi Satu porsi 200 gram itu Kalau daging India Itu bisa sekitar 30 ribuan Ibu menyediakan Satu porsi Satu porsi Oh Porsi yang dia Udah Udah satu Paket Ada tentangnya Ada potongnya Ada mix Vegetable Di kotak Terus kemudian Kita buat Using instruction Atau Cara membuatnya Gimana sih Cara membuat stick Kita kasih tahu Kita putar Youtube Di TV Ada TV Di toko kami Ada Cara-cara Memasak stick Sambil Dikasih penjelasan Bu ya Bagaimana caranya Luar biasa Bahkan kadang-kadang Ada beberapa Customer Datang ke rumah Pengen Coba Coba masak Sendiri Semalam 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 Ada customer Penasaran Pengen masak Ya udah kita masak Bareng-bareng Masak stick Dan itu Hanya Hanya memakan Waktu sekitar 20 menit 30 menit Oh Luar biasa Tinggal pilih selera Pilih selera Oh Pak Brangkon Ada yang mau ditanya Ini 10.000 Jelaskan Diiris tipis Ada di sini Ada di sini Oh Kalau yang ini teriaki Ketipisannya 2mm Jadi tipis sekali Kita punya mesin potong Bonshow Kita juga punya Mesin buat slicer Oke Jadi sahabat Lugas TV Agak Lebih Paham benar Artinya Ibu ini menjual Satu Paket-paket itu Hanya untuk Satu porsi Pak Brangkon Kira gitu Bisa Satu porsi Oh bisa Ada pilihan Banyak ya Satu kedua Oke Kayaknya ini Bang Kayaknya ini Begini Bang Ini kalau Ditutilkan Lewat sini Kurang Begitu Paham Kalau sahabat Lugas TV Mau Langsung ke tempatnya Toko ada Di mana tokonya Di Jalan Bukit Bajan Sejantara 3 Nomor 67 Ciwaduk Cilegon Kalau ada yang Membesar Ke nomor mana Coba Nomornya Di bawah ini Kalau mau Pesan Dan Penasaran Apa sih Produk Ibu Rina ini Silahkan Rumuhi Nomor Di bawah ini Nah Lagi-lagi Kami mau Bertanya Bu Marketnya Sejauh ini Sampai mana Selain tokoh Offline Untuk tokoh Yang kita Rele Secara Fisik Kita juga Ada marketing Untuk Yang tokoh Online Tentunya Masa beraku Kalau yang Agak jauh Itu Bisa Berapa hari Kita pakai Jadi Begitu Pesan Langsung Siap Satu jam Satu jam Untuk daerah sini Ibu Ya Kalau Seram Juga Banyak Mungkin Kalaupun Berkembang Buka cabang Pak Blank Oke Bu Sejauh ini Ibu Sudah berapa Tenaga kerja Dalam Penggiatan UMK ini Tenaga kerja Kita Total Ada Tujuh orang Tujuh orang Oh Tujuh orang Yang terbanyak Selama Webka kita Terbanyak Ibu Tujuh orang Sudah sama marketing Itu Ya Sudah sama marketing Bagian produksi Ada tiga Bagian Masukin Ada satu Terus Kemudian Bagian Tokoh Ada dua Oke Tadi Ibu Jelaskan Ketika Datang Ketika Ketika Dan Ibu Ajarin Cara Masak Itu Gratis Bu Justru Itu Value Added Kami Pak Kadang-kadang Bisnis Itu Tidak Merlu Hanya Menyumpulkan Dana Ataupun Uang Ya Tapi Juga Kita Share Information Kemudian Silaturahmi UMK Dinas Kooperasi Selentunya Apa Yang Ibu Mendapatkan Mampaan Ketika Bergamung UMK Kota Ceremon Saya Tambah Teman Sampai Teman Teman Lu Ya Networking Terus Kemudian Banyak Informasi Yang Disebaruaskan Oleh Dinas Kepasih Sehingga Kita Bisa Tau Update Informasi Mengenai Aturan Pemerintah Terus Kemudian Mengenai Training 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 Saya Mungkin Sudah Tau Tapi Untuk Lebih Memperdalam Kita Ikuti Training Yang Sidak Dilakukan Seperti Itu Wow Arti Bermanfaat Ya Oke Bu Disini Sampai Luka TV Kedepres Mama Ima Menyediakan Berbagai Macam Daging Artinya Hanya Daging Sapi Atau Ada Daging Ayam Atau Kambing Kambing Ada Sejauh Ini Apa Daging Sapi Daging Sapi Kambing Terbau Ayam Kemudian Seafood Seperti Filet Salmon Tuna Kidara Juni Luar biasa Tinggal Apa Seleranya Ada Daging Segar Yang Kita Taruh Di Dalam Jiler Ada Daging Bu Ini Kan Mau Lebar Kalau Sahabat Duga Cipi Butuh Daging Beli Perkiro Bisa 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 Karena Kita Mempunyai Box Korepa Yang Punya Kapasitas Kurang Lebih 5 Ton Jadi Kita Insya Allah Supaya Aman Dan Buat Retail Pun Kita Bisa Ini Saya Mau Tanya Juga Punya Ide Ini Dari Google Atau Inisiatif Sendiri Atau Seluar Sebenarnya Itu Inisiatif Dari Pandemi Oh Pandemi Itu Membuat Kita Harus Stay Di Rumah Saya Bikir Orang Kalau Tidak Boleh Pergi Jalan Ke Jakarta Orang Yang Suka Makan 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 Ini Mau Gimana Gitu Kita Coba Cari Sourcenya Terus Kita Coba Cari Bagaimana Cara Memproduksinya Lainnya Kita Bisa Usaha Jadi Menarik Pak Braco Gede Presti Dibuka Pada Saat Pandemi Dan Ibu Ini Sudah Tujuh Tujuh Kereawan Yang Bergabung Di Sini Yang Bekerja Di Sini Artinya Ibu Ini Sudah Pengusaha Bu Tentunya Bu Harapan Kepada Pemerintah Seperti Apa Partisipasi Masukkan Atau Apa Kepada Pemerintah Harapan Saya Adalah Sebenarnya Saya Ingin Sekali Untuk Bisa Menjual Daging Lokal Lebih Banyak Lagi Bahkan Saya Ingin Berkolaborasi Dengan Pengusaha Lain Yang Bergerak Dalam Keternakan Keternakan Sapi Khususnya Untuk Bisa Lebih Mengembangkan Produksi Sapi Di Wilayah Celotong Sedang Itu Lebih Bisa Ditingkatkan Itu Memang Masalah Sapi Ini Memang Bukan Hanya Masalah Daerah Tapi Masalah Nasional Juga Bahwa Kita Sekarang Memang Sedang Impor Masih Untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Untuk Daging Ini Memang Harus Impor Tentu Saja Pelan-pelan Pengusaha Berkolaborasi Secara Erat Dan Intensif Dengan Penguasa Untuk Bisa Mewujudkan Impian Kita Kedepan Dimana Kita Sebagai Negara Agraris Tentu Saja Harus Bisa Mandiri Di Dalam Mensupply Kebutuhan Daging Masyarakat Pertanyaan berikutnya Kok pakai Mama Ima ini Sedangkan Ibu Ibu Rina Apalagi Sedara dengan Soa Ima Soa Ima Boleh Jelaskan Oh 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 Dari Nama Anak Lagi Pak Blanko Lagi Lagi Dari Nama Anak Luar Biasa Oh Tadi Harapan Kepada Pemerintah Kota Telegon Sudah Bu Artinya Si Jauh Ini Ibu Berapa Persen Ibu Daging Impor Dibandingkan Lokal Perbandingannya Sampai 90% Kenapa Apa Kendala Daging Lokal Boleh Nggak Ibu Sampai Bagi Bagi Kira Pertama Supply Memang Susah Tidak Tidak Bisa Pertanya Harganya Lebih Oh Ini Jadi Persoalan Ibu Ini Ketradiksi Kita Ingin Menjual Masyarakat Dengan Harga Yang Terjangkau Kualitas Yang Baik Tapi Di Sisi Lain Supaya Kurang Kemudian Harga Tidak Bisa Persaing Sayangnya Seperti itu Oh Ibu Tadi kan Cerita Kebunuhan Serang Celegon Itu Kurang Lebih Satu Hari Jumlah Daripada Penduduk Yang Kira Rata-ratakan Konsumusinya Bisa 10% Bisa 10% Bisa Oh Hulur Biasanya Jadi Satu Hari Bisa Satu Ton Oh Jadi Ibu Daging Lokal Sama Daging Import Murahan Daging Import Untuk Sekarang Ini Bang Rumput Banyak Saffi Kebok Kok Bisa Lebih Mahal Nah Ini Jadi Saya Mau Jawab Abang Tadi Bila Pak Belakon Rumput Jawab Jawab Lama Rumput Yang Bergoyang Nah Tanya 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 Rumput Karena itu Ada kewenangan Di pemerintahan Ini Ibu Ini Mengalami Pelaku Usaha UMKM Dalam Produk Daging Mentah 90% Mengaku Import Ada Ampah Nanti Kita Bahas Lagi Pembahasannya Cukup Pandang Ada Lagi Tambahan Kepada Sahabat Dugas Dibu Silahkan Dengan Adanya Usaha Seperti Ini Kami Harapkan Lima Masyarakat Untuk Bisa Mengkonsumsi Daging Bisa Lebih Meningkat Sehingga Bisa Membantu Meningkatkan Kalam Gizi Anak Anak Indonesia Sebelum Pak Berang Memang Dimanjahkan Ini Masyarakat Kalau Malas Ke Pasar Tinggal Besar Mau Yang Satu Borsi Yang Dua Kilo Ada Sama Ibu Kedepres Mama Ima Ada Juga Yang Sudah Matang Juga Kan Kalau Tinggal Masak Malas Masaknya Ada Tinggal Pesan Yang Matang Ada Matang Enggak 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 Terima Kasih Ibu Rina Semoga Kedepres Mama Ima Ini Berkembang Bu Nanti Satu Tahun Lagi Kita Panggil Karena Ibu Dan Cabang Ibu Sudah Ada Kedepres 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 Terima Perbincangan Perbincangan Dengan Sumber Kita Disiap Semoga Semoga Menjadi Manfaat Buat Kita Semua Dan Menjadikan Inspirasi Buat Kita Disini Pak Belakon Hanya Menangkap Beberapa Berang Merah Di Saat Pandemi Bisnis ini Para Lahir Dari Seorang Ibu Yang Dapat Inspirasi Artinya Bisa Memanfaatkan Peluang Di Dalam Keadaan Seperti Apapun Ijulah Manusia Cerdas Dan Kreatif Sampai Jumpa Di Jajah Jajah Jajah